Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1tonic A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh 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 Ternyata diperbolehkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jadi kuliah sebenarnya Jadi kuliah sat pada golongan yang pertama Yang kedua Seseorang yang Allah beri ilmu Dan ilmunya dipakai untuk mengamalkan di jalan Allah Dan untuk mengajarkan orang yang buta ilmu Ketika kita lihat orang yang alim Yang pintar Orang yang fakih dalam agama Atau fakih dalam ilmu lainnya Kita mengatakan dalam hati Quelle Ya Allah, hebat sekali ya, pintar sekali ya Allah. Mudah-mudahan saya jadi orang alim seperti dia. Kalau saya jadi orang alim, saya berjanji Allah akan mengamalkan ilmu saya dan membuat diri dan orang sekitar saya lebih dekat kepadamu ya Allah. Jadi dua hal boleh kita dengkikan adalah orang yang banyak hartanya dipakai untuk ibadah kepada Allah dan orang yang banyak ilmunya, ilmunya juga dipakai untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selain dua hal ini, kita tidak boleh atau dilarang untuk dengki. Dilarang oleh Allah untuk dengki. Cantik sekali ya, wah tampan sekali ya. Ih sok ganteng dia, gue doain mudah-mudahan besok wajahnya buruk rupa. Ini gak boleh juga. Wah kayak benernya orang ya, mudah-mudahan besok rumahnya kebakaran. Nah gak boleh juga. Jadi banyak sekali dengki yang terkadang terlintas dalam hati kita itu karena ketidaksukaan kita dan ketidakbersyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain penyakit dengki yang sangat membahayakan diri dan orang-orang sekitar, ada penyakit satu lagi yang sangat berbahaya yaitu ria. Penyakit ria ini adalah penyakit yang terkadang sering timbul dengan sendirinya. Dan ria itu adalah termasuk syirkul asghar. Syirik yang kecil. Syirik yang tidak begitu besar. Karena syirik yang besar itu adalah asyirkubillah. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah. Menyembah selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Padahal dalam surah al-fatihah yang sering kita baca dalam sholat kita, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Ketika ada orang yang meminta dan menyembah kepada selain Allah, berarti dia sudah termasuk ke dalam syirik yang besar. Dan orang yang syirik menduakan Allah, percaya kepada selain Allah, maka sholatnya 40 hari latuk balu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih kalau dia tidak bertobat kepada Allah, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Sheikh Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Maqasidu Riayah lihukukillah, ternyata ria itu ada tiga bentuk. Pertama, ria yang pertama adalah belum kita mengerjakan amal apapun baru berniat untuk melaksanakan amal-amal tersebut, tapi kita sudah berniat untuk ria. Umpamanya contohnya seperti ini, wah saya mau sholat nih, baru niat sholat, belum wudhu, belum melaksanakan sholat, tapi sudah terbetik dalam hatinya. Kayaknya kalau saya sholat nanti yang bagusnya suaranya digedein aja, dibesarin. Biar orang tahu suara saya ini bagus, di jahra aja gak usah sir. Atau kalau saya sholat nanti harus di khusyuhusyukan, biar orang tahu saya ini orang alim. Jadi itu namanya ria. Ria yang belum beramal, hanya baru berniat tapi sudah terbetik ria tersebut. Itu menurut Sheikh Zuddin Abdussalam. Ria yang kedua adalah ria yang terjadi ketika kita mulai beramal. Jadi contohnya, baru saja kita mau berzakat, bersedekah, ketika kita mau mengeluarkan, kita sudah mulai berniat untuk ria. Mengeluarkan uang di masjid sedekah, 100 ribu rupiah. Dijembrengin duitnya, 100 ribu. Dimasukin pelan-pelan, biar orang sekitarnya melihat. Itu ketika di awal beramal, dia sudah terbetik ria, maka amalnya sia-sia karena ria yang dia lakukan, semata-mata karena ingin dilihat oleh orang sekitarnya. Banyak sekali ria yang tidak kita sadari sebenarnya. Ada yang sangat menggelitik sekali dan membuat kita merasa heran, adalah banyak orang yang beramal, bersedekah, dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Contohnya saja adalah, ketika dia membantu pembangunan masjid, ketika dia ingin bersedekah, dia mengatakan kepada para amilnya, para orang-orang yang memungut sedekah itu, dia katakan saya akan bersedekah 100 juta. Ini uangnya. Tapi tolong sebut nama saya hamba Allah. Jangan pakai nama saya yang asli. Nama saya hamba Allah. Gitu saja ucapkan. Baik, kata donaturnya. Ketika sudah pengumuman, jumlah sedekah yang didapatkan pada bulan ini, kata DKI masjidnya, jumlah sedekah yang didapatkan pada sholat jumat hari ini, jumlah sedekah yang didapatkan pada sholat it hari ini, totalnya ada berapa ratus juta, sekian-sekian. Dari bapak ini jumlahnya 10 juta, dari bapak ini jumlahnya 5 juta, dari bulan ini jumlahnya sekian juta, dari bapak ini totalnya jumlahnya 100 juta. Kata yang punya uangnya 100 juta, dia toleh temannya. Hei, 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 katanya. Itu yang 100 juta hamba Allah itu gue, katanya. Biar lo tahu, itu gue yang hamba Allah. Jadi nama dia hamba Allah, tapi sesungguhnya dia pengen ngasih tahu temannya, kalau yang hamba Allah itu, yang pura-pura tawadu itu, yang pura-pura tidak ria, dan tidak karena manusia niatnya, itu adalah dirinya sebenarnya. Ini adalah ria yang paling membahayakan. Dia awalnya berniatnya karena Allah, tapi niat tersebut gugur, karena ingin dilihat atau dipuji oleh manusia. Yang ketiga, menurut Syekh Izzuddin Abdus Salam, ria itu adalah terbetik ketika pertengahan amalnya. Ada orang sudah beramal, sudah ibadah, sudah sholat, tapi di pertengahan amalnya dia ria. Sudah dua rokaat, sholat maghrib, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, khusyuh sholatnya, semata-mata mengharap Allah. Tidak ada yang difikirkan. Hatinya itu kosong selain pemikirannya untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata di tengah jalan ada kawannya yang datang, ada calon mertuanya yang datang, ada orang yang dia suka datang di belakang sholatnya. Seketika sholatnya berubah, bukan lagi niatnya karena Allah, tapi karena manusia. Sami Allahu liman hamidah, dikencengin suaranya. Allahu Akbar, panjang benar Allahu akbarnya. Kenapa? Biar dengar yang belakang. Bacaan Qur'annya yang tadinya belepotan, mari kita renungi sama-sama. Seringkali ria ini bukan hanya menghinggapi orang-orang yang punya kelebihan, tapi juga orang-orang siapapun makhluk yang Allah ciptakan sering terbesit rasa ria dalam hatinya. Pengen dipuji, pengen dijunjung tinggi, pengen dihormati oleh orang lain, karena kebisaan yang kita miliki. Yang tadinya mungkin, kalau kita sholat biasanya sendiri di rumah, sholat kita itu maksimal, sholat maghrib itu 2 menit, 3 menit sudah kelar. Allahu akbar, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 2 menit, 3 menit. Ya paling lama 5 menit. Beda kalau sholatnya berjamaah, bisa 10-15 menit baru kelar. Tapi ada orang yang ketika sholat sendirian karena hatinya itu ria, terbetik rasa ria dalam dirinya, yang tadinya sholatnya 3 menit ketika sendirian berubah jadi 30 menit, rukunya saja 10 menit, belum sujudnya yang 20 menit dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah terbetik ria ketika di pertengahan amal yang dia lakukan. Dalam surah An-Nisa ayat 1-4-2 dijelaskan, Innal munafiqina yukhadi'unallah, wahuwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala, yura'unan nasa, wa la yadhukurunallaha illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafiq itu, Innal munafiqina yukhadi'unallah, mereka itu telah menipu Allah, wahuwa khadi'uhum. Tapi Allah tidak bisa ditipu oleh mereka, Allah yang akan menipu mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Mereka malas ketika tidak ada manusia. Yura'unan nasa wa la yadhukurunallaha illa qalila. Tapi ketika ada manusia di sekitarnya, ada orang-orang di sekitarnya, dia tunjukkan kebisaan dia. Dia tunjukkan sifat kebagusannya, keriaannya dari hatinya. Inilah ciri-ciri orang yang sering terbesit ria dalam hatinya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengutip salah satu perkataan dari Imam Ali radiyallahu anhu. Apa perkataan beliau? Imam Ali pernah mengatakan, Orang ria itu punya tiga ciri. Apa ciri yang pertama? Dia malas. Kalau lagi sendiri, malas benar Masya Allah. Ujiannya luar biasa. Sudah hatinya malas, dirinya malas, godaan syetannya banyak, kanan-kiri, nafsunya juga tidak mendukung dia untuk ibadah, malah nafsu duniawi yang dia ikuti. Akhirnya ibadahnya tidak serta-merta, semata-mata karena Allah. Bayangkan, kita lagi sholat mendengar suara HP, rela sholat kita dibatalkan. Wah ada yang nelfon nih. Wah ada bunyi WA masuk nih katanya. Seperti itu. Atau baru selesai sholat, bukannya kita berzikir, beristighfar kepada Allah. Langsung sambil main HP. Lupa zikirnya kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita sendiri, ibadah itu seolah hanya main-main saja. Tidak sepenuhnya kita iya kena abudu, iya kena stain. Hanya sebatas itu kewajiban saja, bukan kebutuhan. Itu ciri ria orang yang pertama, kata Imam Ali radiyallahu alhu, adalah yaksulu idha kana wahda, kalau sendiri gak ada orang kosong, melompong, bahasa betawinya, dia males sekali. Yang kedua, wayan syatu idha kana finnas. Kalau banyak orang, rame orang, dia jadi orang yang rajin, yang taat, yang hebat, yang baik, yang bagus, segala-galanya. Oleh karenanya, memang keburukan kita ini, tidak ada yang lebih tahu, kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang membuka aib dirinya sendiri, sungguhnya dia sangat-sangat merugi, karena Allah sudah tutup aib dirinya. Tutup keburukannya, tutup kejelekannya. Ada satu doa yang harus kita dawami, Allahumma stura aurati, ya roh, ya Allah, jagalah aib-aib yang ada pada diri kami. Tidak mungkin, makhluk manapun itu tidak memiliki aib, semua punya aib. Tapi, bagaimana aib itu bisa kita rubah untuk lebih baik, menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah, dan aib itu bisa kita jaga juga untuk tidak dibeberkan, dan diberitahu kepada orang lain. yang syatu idha kana finnas zaman sekarang ini, zaman milenial, media sosial. Ria ini bukan hanya dalam perbuatan, tapi mulai ketikan, jempol kita saja itu bisa Ria. Dikit-dikit foto, dari foto saja bisa Ria. Dia berangkat umrah, sampai ke Ka'bah. Sampai Ka'bah bukannya dia penghormatan dulu sama Ka'bah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka yaudu salam, fahayna rabbana bis salam, tabarukta rabbana, wa ta'alayta ya zaljalali wal ikram. Kita penghormatan kepada Ka'bah, tidak. Sampai Masjidil Haram masuk Ka'bah itu, dia foto, keluarkan HP-nya, dia keluarkan tongsis-nya itu. Tidak lama dia upload. Alhamdulillah binikmatillah, katanya. Sudah sampai Masjidil Haram. Ini yang belakang saya ini tepat adalah Ka'bah, bukan Ka'bah main-mainan, ini Ka'bah yang sebenarnya, katanya. Sebenarnya apa? Yang dia lakukan itu tidak lain adalah Ria. Tapi memang hati orang semua tidak ada yang tahu ya. Seperti dalamnya lautan itu, ibarat hati orang, hati manusia juga seperti itu. Yang tahu niatnya benar atau tidak, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kebanyakan yang terjadi realitanya adalah, sifat Ria-nya lebih tinggi daripada sifat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan media sosial kita, dengan posting foto kita, dengan jempol kita yang sering Ria, dari status kita, Alhamdulillah hari ini dapat uang 100 juta, katanya. Ya, tidak apa-apa. Memang niat itu terkadang harus diberitahu juga. Dalam surat ad-duha dikatakan, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Jadi kalau kamu punya ni'mat dari Allah, فَحَدِّثْ sebut sebagai tanda syukur kepada Allah, tapi nyebutnya juga bukan terlebih-lebihkan. Terlebih lagi itu niatnya karena Ria, ingin dipuji manusia. Banyak sekarang orang bikin konten, tapi niatnya bukan lagi karena Allah. Mungkin benar, niatnya untuk memperlihatkan rasa bersyukurnya. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Tapi ternyata malah hanya show up kekayaannya. Bikin konten. Weh, gue baru beli mobil nih Lamborghini, Lamborghini harganya berapa M, baru beli rumah harganya sekian, baru jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, baru beli tas harganya sekian, bikin konten. Mungkin niatnya benar. Untuk memperlihatkan rasa syukur kepada Allah. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah Ria jatuhnya, karena semata-mata ingin like, komen, kemudian followersnya bertambah dan lain sebagainya. Jadi perbaiki hati kita dari sekarang ini, terjadi lagi niat kita, apakah kita mengharapkan pujian manusia saja, atau yang kita harapkan benar-benar pujian dari Allah SWT. Itulah kata Imam Ali, ciri yang kedua, wa yansyatu idha kana finnas. Ciri yang ketiga adalah, orang yang Ria itu, Orang yang Ria kalau dia punya ni'mat, kalau dia sedang beramal, kemudian ada orang memujinya, dia tambahkan amalnya itu. Lagi baca Quran yang tadinya niatnya baca Quran cuma satu halaman, karena ada orang datang, dia puji, kata temannya, Masya Allah suara baca Quran kamu bagus sekali. Niatnya tadi cuma satu halaman, dia tambah jadi tiga halaman. Bagus nggak? Bagus. Tapi niatnya bukan karena Allah lagi, karena pujian manusia. Dan di sini diteruskan, Tapi kalau dia tidak dipuji oleh manusia, atau amalnya itu malah dicacimaki oleh manusia, yang kusu, dia kurangi amalnya. Yang tadinya dia baca Quran mau satu halaman, tapi kata temannya, Ya Allah suara gitu amat ya. Udah dah jangan baca Quran, jelek benar, kagak enak suaranya. Akhirnya apa yang dia lakukan, bukannya bertambah baca Qurannya, bukan lagi niatnya karena Allah, tapi dia hentikan baca Al-Qurannya. Inilah ciri-ciri orang yang ria, tiga ciri tersebut, bisa kita lihat apakah itu sering hadir dalam hati kita, dari diri kita, atau ternyata memang insya Allah kita orang-orang yang ketika beramal, selalu amal kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit ria adalah penyakit yang sangat membahas, membahayakan diri kita, terlebih bukan hanya jiwa kita saja, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, juga akan ikut merasakan bahaya dari dampak penyakit ria itu. Terima kasih. Wallahu'alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.